Nah, contoh praktik baik yang mungkin Bapak Ibu bisa atau bahkan sudah diterapkan di sekolah apa misalkan tadi ya komunikasi dan kolaborasi, saya dulu pernah praktik di SMP Angkasa di Yogyakarta gitu ya waktu itu kuliah di UGM, jadi prakteknya di Jogja gitu saya tertarik lihat yang ditempel di depan sekolah, di bagian depan gitu ya setelah gerbang terima kasih pada orang tua, ini tempat menyekolahkan anak bukan penitipan anak kesannya sederhana ya, tapi itu cara kita paling mudah untuk mengingatkan orang tua bahwa ini tuh sekolah bukan tempat penitipan jadi orang tua nggak bisa lepas tangan kan gitu atau misalkan di level yang lebih bawah banyak yang menggunakan namanya parents handbook atau buku konsultasi orang tua gitu ya misalkan di TK atau di SD memberikan buku ini untuk orang tuanya pantau di rumah misalkan kayak gitu atau PR yang harus didabbingi orang tua di rumah apa, itu orang tua dikasih handbook gitu ya atau yang ketiga adalah parenting, ini kan juga sarana untuk membangun komunikasi dan kolaborasi gitu karena dari parenting orang tua jadi tahu, oh anak saya itu nggak baik-baik aja ya karena perkembangannya harusnya seperti apa, tapi dia baru mencapai apa gitu kemudian ini contoh yang saya ambil dari gerakan sekolah menyenangkan itu mengundang orang tua gitu sebagai narasumber, misalkan orang tuanya jago ekoprint gitu ya dipanggil ke sekolah untuk ngajarin anak-anak yang lain gimana caranya membuat ekoprint, itu kan berdaya juga gitu atau melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah hantai itu pengambilan keputusan, rapat gitu ya musyawarah atau menghias sekolah dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri, ini hanya sedikit segelintir contoh praktik lagi selamat menikmati